perkara ketiga yang menunjukkan akan urgensinya kita mempelajari amalan hati, karena ternyata kita tahu kebahagiaan tempatnya di hati kalau dalam hati kita ternyata dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati menjadikan kebahagiaan kita semakin berkurang, kan tapi kalau semakin bersih hati kita maka kita semakin bahagia lihatlah orang kalau kena penyakit hati bagaimana dia mau bahagia misalnya dia memiliki sifat tamak dalam hatinya tamak, pengen ini, pengen anu kapan dia bahagia? lain halnya kalau seorang kona'ah, dinerima ridho dengan pemberian Allah s.w.t maka dia mudah meraih kebahagiaan tidak pati sebagian orang mungkin hidupnya sederhana mungkin kita bicara sekarang orang lagi senang goes misalnya, ada naik sepeda sepeda sederhana sudah bahagia, ada orang tidak bahagia sudah punya sepeda bagus pingin lagi yang lebih bagus, pingin lagi yang lebih bagus tidak ada kebahagiaan, kenapa? karena masalah hatinya kapan hati kita terkena penyakit hati tamak, susah kita untuk bahagia, contoh jika hati kita terkena penyakit hasad kita sudah diberikan pemberian oleh Allah s.w.t tapi setiap kita mandang yang lebih memiliki harta lebih banyak daripada kita yang lebih kaya daripada kita, yang lebih terkenal daripada kita, yang lebih ini daripada kita, yang lebih anu daripada kita maka kita tidak akan pernah bahagia tidak akan pernah bahagia, pikirnya jika seorang yang bahagia dia harus bersihkan hatinya, contoh orang kalau ikhlas dia semakin bahagia kenapa? yang dia pedulikan hanyalah bagaimana komentar Allah terhadap amal dia, yang penting Allah sudah lihat sudah selesai tapi bayangkan orang yang tidak ikhlas kebahagiaannya dia gantungkan dengan like dengan viewers, dengan subscribers misalnya atau dengan komentar natizan yang dia tunggu-tunggu sehingga akhirnya dia tidak bahagia demikian juga kalau seorang misalnya dia punya penyakit hati, dendam susah memaafkan, bagaimana dia bahagia? dia punya masalah sama 10 orang dia dendam kepada si A, nomor 1 kedua, ketiga, sampai 10 mau tidur dia ingat-ingat lagi permasalahannya ya, sehingga dia menjadi hidup susah ya, kemudian dia dia tersiksa dalam batinnya tersiksa di rumah tangganya kenapa? karena dia tidak bisa menghilangkan pendiditanya tersebut sehingga terkadang pendiditanya tersebut berdampak pada suaminya pada istrinya, pada anak-anaknya mereka orang kalau ingin bahagia ya, bersihkan hatinya karena kita tahu tempat kebahagiaan adalah di hati perkara yang keempat yang menunjukkan akan ogresinya kita belajar tentang amalan hati dan juga mengenal tentang penyakit-penyakit hati banyak orang tidak sadar setelah mereka ditimpa dengan penyakit hati lain halnya ketika mereka ditimpa dengan penyakit badan ya, kita rata-rata ngerti dan ngeh ketika kita terkena penyakit badan ya ada sinyal yang menunjukkan kita sedang sakit tapi betapa banyak orang terkena penyakitnya dia tidak sadar dia terkena penyakit sombong dia merasa tidak sombong dia terkena penyakit riak dia merasa tidak riak dia terkena penyakit hasad dia merasa dia tidak hasad dia terkena penyakit pemarah dia merasa dia orang yang bijak subhanallah, banyak orang terkena penyakit hati dia tidak sadar Ketika seorang terkena penyakit hatinya tidak asal Bagaimana dia berusaha untuk perbaiki hatinya Sementara dia tidak merasa berpenyakit Maka dengan kita mempelajari tentang amalan-amalan hati Dan lawan-lawan yaitu penyakit-penyakit hati Kita akan bisa mendeteksi Sedini mungkin penyakit yang sedang menimpa hati kita Kalau kita sudah mendeteksi penyakit-penyakit hati kita Kita mudah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersembun Sebagaimana penyakit badan Kalau dibiarkan akan bertumpuk-tumpuk Semakin meradang dan semakin parah Kalau tidak segera diobati Maka dimikirkan juga penyakit hati Penyakit hati kalau dibiarkan akan bertumpuk Hasad semakin hasad Ria semakin ria Dendam semakin endam Suudhan semakin suudhan Kalau kita tidak selamatkan segera jiwa kita hati kita Maka kita akan semakin parah dan ini berbahaya bagi seseorang Kemudian perkara yang berikutnya Yang berkaitan tentang urgensinya kita belajar tentang amalan hati Karena ternyata amalan hati adalah amalan-amalan yang agung Malah mengatakan amalan hati lebih afdol daripada amalan jawarih Terlalu banyak Terlalu banyak yang menunjukkan bahwasannya Amalan hati penyebab utama seorang masuk surga Bukankah amalan hati itu amalan-amalan yang agung Iman, yakin, rida, khusyur, sabar Terlalu banyak yang menunjukkan akan keistimewaan amalan-amalan ini Berharap kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT Ini amalan-amalan hati yang pahalanya sangat luar biasa Terlebih afdol daripada amalan-amalan, amalan-amalan jawarih Karena dia datang dalam satu hadith ya Tentang bagaimana seorang yang tidak hasad Kemudian Nabi mengatakan dia penghuni surga Satu hari Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berkumpul Tiba-tiba ada seorang akan lewat Kata Nabi SAW Akan lewat sekarang muncul seorang penghuni surga Tiba-tiba ada seorang laki dari kaum ansar Keluar dia bawa dia gantung sendalnya Kemudian masih ada detesan air wuduhnya Kemudian dia berjalan Subhanallah, kata Nabi ini penghuni surga Kemudian besok harinya Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama Akan muncul sekarang seorang penghuni surga Ternyata orang yang sama Kemudian hari berikutnya Rasulullah SAW mengatakan lagi Akan keluar sekarang seorang termasuk penghuni surga Ternyata orang itu juga pulak Lihatnya seorang sahabat Abdullah bin Ammar bin La'as Penasaran dengan orang ini siapa orang ini Apa amalan dia menjadikan dia Diphonis oleh Nabi Tiga kali berturut-turut Bahwasnya dia penghuni surga Akhirnya Abdullah bin Ammar bin La'as Mencari alasan untuk bisa tidur di rumah orang tersebut Ternyata ketika dia tidur di rumah orang tersebut Dia tidak mendapati orang ini melakukan amalan-amalan yang luar biasa Dia heran Sampai akhirnya setelah tiga hari dia berkata Wahai fulan, semuanya saya kesini Saya cuma ingin tahu amalanmu itu apa ya Karena saya dengar Rasulullah menyebutkan kau tiga kali Penghuni surga Kemudian dia berkata Tidak ada yang aku lakukan Kecuali apa yang kau lihat Tidak ada yang aneh Tidak disebutkan dia sholat malam dari jam sekian sampai jam sekian Tidak disebutkan dia baca Quran dari jam sekian sampai jam sekian Tidak dilihat dia bersedakah dari sana ke sini Tidak ya Makanya Abdullah bin Ahmad bin Al-As Radiallahu anhu heran Apa amalan dia ini Akhirnya dia tanya Apa yang kau lakukan Kecuali dia Tidak ada amalan Kecuali apa yang kau lihat Akhirnya tetap kalah Aku pergi Kata Abdullah bin Ahmad bin Al-As Maka dia panggil Wahai fulan kemarilah Dia bilang Amalanku cuma yang kau lihat Hanya saja aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain Subhanallah ternyata Ini amalan yang luar biasa Tidak pernah hasad sama sekali Yang buat dia dimasukkan surga oleh Allah s.w.t Kata Abdullah bin Ahmad bin Al-As Ini yang kami tidak mampu untuk memilikinya Oleh karenanya Seorang berusaha Berjuang untuk memiliki amalan hati Karena amalan hati pahalanya besar Dan sebab Memasukkan seorang ke dalam surga dengan mudah Sementara kita dapati Banyak orang Yang perhatian dengan amalan jawari Lupa dengan amalan hati Wawah alam bishwab